itu kita nonton penuh menengsa iki yaitu iki per ternyata aku ceritaku bener Hai ah seorang laki-laki ini cerita yuk seorang laki-laki punya istri terus dia punya rezeki malah yang di pentingnya selingkuhannya ambil bujo ini medit rata-rata sepunya selingkuhan laman nah setelah mati kayak opo kain kafan yang jir dewe jir nawai dewe nah itu tangan tetap dibondo dibondo ada pegangan tapi malik begini jadi malik ke orang lain bukan ke untuk keluarganya nah itu terus burungnya rusak berantakan nah itu sing wong laki-laki sing wong laki-laki sing punya rezeki tapi diutamakan selingkuhannya daripada istri ini sing daripada keluarganya yang pakai Indus lain bahasa Indonesia 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 pasok bahasa Inggris nge-nge nah Bu terus kita setelah itu menarik arwah istrinya nah setelah Nare itu tadikan laki nya suami suaminya terus menarik istrinya terus istrinya memendam kesedihan yang luar biasa sampai gue mati, nah disitu ternyata sama sama siksa kubur di siksa sing luar biasa ya, di siksa luar biasa tapi dia masih mendam sedih kesedihan dan kekecewaan, kesedihan dan kekecewaan tidak ada dendam loh itu luar biasa terus dia cerita bahwa kamu di dunia tidak pernah memikirkan kepada Allahmu untuk kamu beribadah enggak ada sehingga pikirnya lihatnya bujomu kapok mengkapan padahal sabar padahal dia sabar sekali sabarnya luar biasa bujomu bahwa selingkuan ini diam tapi dipendam, selalu sedih mikirnya bujomu sholat, maka bujomu kembali makan, maka bujomu apa caranya bujomu keluar, mikir bujomu berkanya aku sudah tahu misalnya tahu ngerasaknya nah ternyata rugi akhirnya aku kok mikirnya bujomu kapan aku lagi ngomongkan kapan saya mikirnya bujomu kapan mikirnya kamu berdoa untukmu keluarga mu, anakmu bujomu kayak lanangan di situ kayak gendal di situ ya iyalah ya iyalah ya iyalah bu kalau dipikir nama-nama orang kono seneng-seneng kayaknya kamu mau nge-tong 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 cinta ya cinta ya anak atasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati